Halo guys dan selamat datang kembali di channel program saya D dan kali ini gue akan melanjutkan kembali worldtruck untuk game devil my cry 5 jadi kemarin di video yang sebelumnya gue telah berhasil untuk mengalahkan si boss ya yang dimana di dalam boss tersebut itu terdapat si lady yang gue sama sekali gak tau itu si lady apakah dia pingsan atau dia sudah mati ya jadi kita akan ketahui nanti tapi sepertinya si lady tidak akan mati ya karena ya dia bukanlah wanita biasa gitu loh jadi tidak mungkin lady di kalahkan begitu aja tapi yang mengagetkan dari video sebelumnya adalah si lady kenapa kok dia telanjang itu kenapa gue masih penasaran gitu loh apa yang dia dapatkan sehingga dia sama sekali tidak memiliki pakaian sedikitpun ya dia bener-bener telanjang banget jadi oke kita akan langsung masuk ke misi yang keempat ya dan sekarang kita akan menggunakan karakter V si V ini yang kita sama sekali belum tahu dia adalah siapa asal usulnya siapa kita sama sekali belum tahu disini jadi oke kita akan gunakan ya dan kemarin di akhir video sebelumnya itu kita telah diberikan penjelasan bahwa si V ini bisa mengendalikan 3 demon atau 3 monster jadi sepertinya kita harus menggunakan monster tersebut dulu sebelum kita membuka beberapa skillnya si V ini ya oh geniuses be careful ya no shit Shirley ain't it right B i mean you are fragile at the moment wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation i'm just saying that running away is okay it's always okay to run away if you're not a fork he who desires but act not breeds pestilence so it is written okay Shakespeare just remember this you and I like to exist so get rid of those demons quick because kill on them I stick I got you back because diet is whack oke jadi ada beberapa tutorial disini karena movement dari si V ini combatnya ini emang sangat berbeda dari Dante dan juga si Nero jadi kita bisa menggunakan shadow oke iya jadi buat kalian yang sudah pernah memainkan game devil my cry yang pertama kalian pasti tahu dengan sosok monster bernama shadow ini karena sebenarnya shadow ini merupakan salah satu musuh yang kita temukan di devil my cry yang pertama tapi ternyata disini dia malah menjadi monster yang dikendalikan oleh si V oke ada checkmate oke ada checkmate race B to close oh gitu jadi ketika ada monster yang mau ancer ya atau mau mati itu kita bisa deketin dan kita bisa langsung tusuk seperti ini jadi kayak semacam finishing gitu ya gerakan finishing ya kita sama sekali belum memiliki beberapa combo dari si V ya kita harus mengunlock dulu nanti oke sekarang kita pakai monster kedua yaitu griffon tekan tombol X ya kalau griffon ini lebih ke ini ya apa namanya serangan jarak jauh ya kalau kita pakai si shadow itu gerakannya serangan jarak dekat tapi kalau si griffon itu lebih ke serangan jarak jauh ya menggunakan elemen listrik dan si griffon ini juga bener-bener ada di devil my cry yang pertama tapi bentuknya itu lebih kecil eh lebih besar ya sorry lebih besar kalau di devil my cry yang pertama dia si griffon ini menjadi sebuah apa namanya boss battle di devil my cry yang pertama buat kalian yang pernah memainkan devil my cry yang pertama kalian akan menemukan sosok griffon yang jauh lebih besar dan memiliki teknik yang sama seperti griffon yang ada disini yaitu teknik elemen listrik ya jadi memang beberapa monster yang ada di devil my cry 5 ini memang di apa ya diambil dan juga mereka mungkin ya mungkin memiliki ide untuk membuat monster-monster ini dari devil my cry yang sebelumnya gitu loh ada monster dari devil my cry yang pertama terus ada devil my cry ketiga ya beberapa monsternya tuh bener-bener mirip oke disini memang cukup cukup lama ya karena kombonya itu masih belum terlalu banyak dari kedua monster kita kayaknya dong serang dong shadow masih belum mati anjir dia kuat banget ya monster-monster disini sekarang oke nice tinggal satu lagi masih belum mati ternyata itu satu gila nih mereka udah pada kuat banget sih anjir oh oke ternyata memang harus di kayak gini in dong oke force move kita bisa melakukan kayak semacam dodging gitu ya oke nice tapi disini akan lebih keren ketika kita sudah meng-unlock beberapa skillnya CV karena disini CV belum terlalu kuat ya dia gerakannya juga masih terlalu sedikit dan sebenernya ada satu monster lagi yang bisa kita summon atau kita panggil tapi sekarang belum bisa kita pakai ya jadi oke disini kita akan menuju ke sebuah akar atau lebih tepatnya inti ya inti dari clipboard dimana di video sebelumnya CV dan juga si Nero bilang bahwa mereka harus menghancurkan beberapa inti dari clipboard sebelum mereka menuju ke tempatnya si Dante oke bentar gue pengen melakukan freestyle dulu wah anjir di tangannya ada ada shadow gitu ya oke ini dia sepertinya kita akan masuk ke tutorial berikutnya karena gerakannya CV bukan cuma itu-itu aja ya kita akan lihat gerakan yang lainnya dari CV ngomongnya agak aneh gitu loh kalau gue nyebutnya cuma V doang tuh agak aneh aja gitu namanya terlalu sikat oke disini enaknya menggunakan CV adalah kita bisa santai karena kita bisa mengendalikan kedua monster ini ya oke gambit oke gambit move your right to lock on target in an instant killing any dying enemies instantly oke jadi kita bisa melakukan kayak semacam teleportasi gitu ketika kita sudah melihat adanya monster yang sudah mau mati itu kita bisa menekan tombol R1O yaitu melakukan gambit seperti ini nice kemudian kita mendapatkan white orb ya ini pertama kalinya ada item yang bernama white orb atau orb berwarna putih eh bukan deh kalau di mana devil my christ sebelumnya tuh bukan white orb kalau gak salah ada ada lagi namanya apa ya gue kok lupa mungkin kalian gak tau kalian bisa komen di kolom komentar ya jadi ini gunanya adalah untuk merecover devil trigger ya tapi seinget gue sih kalau gak salah di devil my christ sebelumnya tuh gak ada yang namanya white orb ya atau orb yang berwarna putih tuh kayaknya gak ada oke good 2 2 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 agar kita bisa mendapatkan tambahan red orbs disini oke ini dia jadi kita bisa melakukan kayak semacam gerakan atau lebih tepatnya skill ya skill awakening dan kita memanggil monster ketiga kita yang bernama nightmare press lb when dt golf is at level 3 jadi ketika devil trigger kita sudah mencapai level 3 kita bisa menekan tombol l1 ya ya l1 oke kalau monster yang bernama nightmare ini dia jauh lebih brutal ya dia menggunakan kayak semacam serangan serangan tembakan laser gitu dan itu memiliki attack power yang cukup besar menurut gue tapi akan lebih kuat nantinya ketika kita sudah mengupgrade monster-monster milik kita ini ya karena disini gerakan mereka masih belum terlalu signifikan terlihat selesai dia Oke nice, kita bisa mengembalikan kondisi dari awakening ini dengan menekan tombol L1 lagi Ya, otomatis maka nantinya nightmare akan hilang ya Dan rambutnya Zivi akan kembali lagi seperti semula Ini karata Zivi ini kalau dia melakukan teknik awakening dia malah jauh terlihat seperti si Kaneki yang ada di anime Tokyo Gold ya Rambutnya bisa berubah jadi putih kayak gitu Oke disini gue menunjukkan lokasi dari Gold Orbs yang bisa kalian temukan ya untuk meningkatkan vitality kalian Oke Oke, jadi setiap monster yang kita gunakan ini memiliki darah masing-masing ya Ada darahnya bisa kalian lihat di bagian kiri atas Oke, kita akan hancurin Ini dia Sepertinya ini menghalangi jembatan ya Harus kita hancurin dulu Sampai jumpa Oke, kita akan mendapatkan Gold Orbs lainnya disini Oke, lumayan banyak disini ya Gold Orbs ya Dan sorry banget gue bilang bahwa Gold Orbs berdasarkan Gue lupa gitu loh Gold Orbs itu merupakan item yang digunakan untuk merevive ya ketika kalian mati bukan untuk meningkatkan vitality Jadi, barusan itu gue salah menyebutkan, gue keliru gitu loh Gue ingatnya tuh Blue Orbs ya, bukannya Gold Orbs barusan Jadi, untuk meningkatkan vitality kalian gunakan Blue Orbs Tapi untuk merevive ketika kalian sudah mati kalian bisa menggunakan Gold ya Atau Orbs yang berwarna emas Oke, kita ambil ini dulu ya Item need hope Terima kasih telah menonton! 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 Oke ada beberapa tutorial lainnya disini kita bisa menggunakan Devil Trigger dari monster-monster kita yaitu dengan menekan tombol L2 kotak dan juga L2 sp3 Oke kita akan coba jadi ketika kalian sudah menggunakan Devil Trigger dari monster kalian itu gerakan dari monster kalian itu akan berbeda ketika menyerang atau melakukan attack jadi gerakannya jauh lebih agresif dan memiliki attack power yang jauh lebih kuat tuh musuhnya jadi lebih cepat mati ya Read Book Fill the ddd go during battle ya jadi kalian bisa mengisi Devil Trigger kalian dengan menekan tombol R2 jadi CV ini bisa membaca buku ya kita akan coba baca buku biarkan monster-monster ini pada menyerang semua ya Oke kita akan panggil si Nightmare eh Nightmare serang oh sh** jadi serang dari belakang dong dan nenean nice gila emang keren banget sih ini zv tapi kalau dari segi gameplaynya ya cukup menarik menurut gue ini memberikan sedikit perubahan dari combat system yang ada di devil my cry tapi buat gue gue lebih suka dengan karakter si Dante ya entah kenapa dari dulu gue paling suka dengan combat movement dari si Dante yang menurut gue sangat variatif gitu ya karena memiliki lebih banyak senjata oke kita akan membaca buku aja keren gitu loh kita bisa membaca buku sambil melakukan serangan bisa ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi ke si nico ya jadi disini kita akan panggil si nico karena kalau gak salah disini kita akan lawan boss battle jadi sebelum boss battle gue saranin kalian upgrade dulu skillnya zv agar kita bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan ya dan agar monster kita juga jauh lebih kuat oke kita akan panggil si nico kita akan lihat dia datangnya seperti apa nih soalnya dia biasanya datangnya pasti aneh-aneh dia naik mobilnya kadang ngawur gitu loh oke itu kan bisa kalian lihat ya barusan ya emang dia tuh si nico ini entah dia emang terlalu jago nyopir atau atau memang dia ingin membunuh kita gitu oke jadi disini ada beberapa skillnya zv ya yaitu ada can ini merupakan tongkatnya zv ada griffon ini burung ya burungnya zv ada shadow dan juga si nightmare jadi gue akan upgrade dulu jadi gue akan upgrade dulu beberapa skillnya zv dulu nanti kalau udah gue akan lanjutin lagi oke guys jadi barusan gue telah berhasil untuk mengalok seluruh skill dari si v yaitu ada can, griffon, shadow dan juga nightmare tapi disini yang aneh adalah untuk can ya atau senjata tongkatnya zv itu dia hanya memiliki satu skill ya yaitu royal fork yang sepertinya memiliki attack power yang cukup kuat ya jadi kita akan pakai dan disini gue ingin menunjukkan bahwa ternyata zv juga memiliki skill seharga 3 juta ya yang sama seperti si nero yaitu skill paling tidak penting yang ada di dunia ini yaitu x provocation atau dimana disini zv bisa berjoket guys jadi gue akan tunjukin zv joketnya kayak gimana ya ini merupakan skill terakhir dari setiap karakter ya yang bisa kalian beli yaitu x provocation gue akan tunjukin dengan cara menekan tombol select sekaligus tombol l3 ya gue akan tunjukin dulu musik musik iya jadi barusan itu merupakan skill x provocation yang amat sangat tidak penting ya yang entah kenapa gue beli gitu loh walaupun harganya 3 juta 3 juta red off ya tapi ya itu cukup cukup menarik untuk dijadikan konten jadi ya memang seluruh karakter bisa menggunakan x provocation ya jadi disini gue sama sekali belum bisa menunjukkan x provocation nya si dante jadi joketnya bakalan seperti apa ya karena disini gue belum menggunakan dante oke Oke guys, this is it, kita akan melawan boss battle disini Bentar, gue harus berubah dulu dong Melakukan awakening dulu Kita akan panggil si Nightmare ya Oke, itu dia Nightmare Ikut membantu Kalau Nightmare bantu kan, kita jadi lebih mudah gitu ya Karena Nightmare memiliki attack power yang cukup besar Disini kita bisa baca buku aja Kita baca buku sambil mengendalikan ketiga monster kita ini Oke, mamam tuh Ya, disini yang gue suka adalah serangannya si Shadow ya Ya, disini yang gue suka adalah serangannya si Shadow ya Karena Shadow ini lebih fokus ke serangan jarak dekat dan itu sangat membantu sekali Gue malah kurang suka dengan si Griffon yaitu si burung yang menurut gue Cukup, bukan cukup susah ya, tapi tidak terlalu menarik untuk digunakan Untuk apa lagi Untuk pertarungan boss battle seperti ini Oh, shit Dia langsung mengarah ke gue dong Terima kasih sudah tolin三 Car nå Saya sudah terfikir Senang mengambil Sampai matematik Sampai matematik oke nice kita berhasil guys ya memang karakter shift ini memang cukup keren harus gue akui k uma coba kau kerana kuat moving terl испarποim LOOK se MI SING oke guys kita berhasil untuk menyelesaikan misi keempat ya dan itu tadi merupakan boss battle yang cukup cukup apa ya cukup kurang menarik buat gue karena musuhnya tidak terlalu apa ya tidak terlalu memiliki kekuatan yang cukup besar ya jadi kurang menarik aja gitu loh berbeda dengan boss kedua yang menurut gue so far boss kedua itu merupakan boss paling epic ya yang perutnya bisa seperti jinpachi itu itu keren banget sih oh we're alive we've made it it's our lucky day d let's go find a game of cards these glyphod roots they're everywhere well we are underground then i guess we have some clearing up to do and me without my gardening shears oke jadi sekarang si V masuk kedalam semacam apa ya semacam terowongan ya karena entah kenapa tadi barusan tiba-tiba muncul monster yang lebih besar daripada yang tadi kita sama sekali nggak tahu ada monster monster yang besar itu apaan dan di sini ya bisa kalian lihat ya di background ada cuplikan si nico yang sedang menjaga si lady oke si lady masih telanjang itu oke nico nico mau ngapain itu tangannya aduh 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 nico ini cukup cukup aneh juga gitu ya ada cewek lagi tidur kayak gitu itu mau diapain nih waduh bahaya nih bahaya jadi sepertinya gue harus akhiri videonya sampai sini kita akan lanjut lagi di misi kelima di video selanjutnya jadi terima kasih buat kalian semua udah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati